Kita ini harus berusaha mendapatkan harta yang berkah Harta berkah itu pertama didapat dengan cara halal Karena harta yang haram itu bisa menyebabkan doa kita itu terhijab, terhalam Ada orang yang berdoa, dia mengangkat tangan Kata Nabi, kamu berdoa sudah bagus, tapi sayang matamu haram wa masyurubu haram bagutia bilharam Makanan, minuman, pakaian, dan tata tinggalmu masih didapat dengan cara yang haram Bagaimana Allah mengabulkan doa Jadi harta berkah itu pertama kita dapatkan dengan cara halal Yang kedua manfaat untuk diri kita Jadi kalau kita punya harta dan digunakan untuk kemanfaatan, bukan kemadaratan, kemanfaatan Dan yang ketiga adalah harta itu maslahat Bisa membantu orang lain, bisa meringankan beban orang lain Itulah ciri harta yang berkah Halal, manfaat